Jumlah ruko yang menyerap buat bau jalan di kawasan Pulau Jakarta Utara berlahan mulai dibongkar setelah mendapat sorotan DPJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Meski begitu, masih ada beberapa ruko yang belum juga dibongkar oleh sang pemilik. Pemilik ruko diberi tengkat waktu selama 4 hari. Bila tak dilakukan, maka Satpo PP akan membongkar paksa. Dilansi Tribu Jakarta, tengkat waktu yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai sejak Sabtu 20 Mei hingga Selasa 23 Mei besok. Namun dalam pantauan Satpo PP pada Senin 22 Mei, masih ada beberapa ruko yang belum mengalami perubahan signifikan. Kondisi sebagian besar ruko di kawasan Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan masih seperti saat pertama kali didatangi oleh Ketua RT setempat beberapa waktu lalu. Ruko-ruko tersebut bahkan masih beroperasi seperti biasa hingga Senin sore. Tampak sejumlah mobil milik pelanggan juga terparkir di depan ruko. Namun untuk ruko yang dimiliki pria berinisial F yang sempat berdebat dengan Ketua RT sudah dibongkar. Kasal PPP Jakarta Utara, Muhammad Dong, mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan tanda batas pembongkaran dengan menggunakan cat semprot. Muhammad Dong pun memberikan ultimatum terhadap para pemilik ruko agar segera membongkar ruko mereka. Apabila tak diindahkan, maka Kasal PPP tidak segan untuk membongkar paksa. Otari Ketua Ruko-ruko tersebut melanggar aturan lantaran kebangunannya, mencaplok bahu jalan, serta menutup saluran air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!